Intro Hai hai, balik lagi di Simsalabim Kembali lagi di Speed Build The Sims 4 Kali ini aku bikin rumah dari salah satu karakter Yang meramaikan Manurung Universe Yaitu adalah karakter yang terinspirasi dari Mama Dede Jadi disini aku namain Mama JJ Disini tinggal keluarganya Mama JJ Ada suaminya Ntar aku buka contekan dulu ya Kalau gak salah aku di Patreon itu Kasih kalian word document gitu Dimana kalian bisa baca siapa aja karakter-karakter Beserta latar belakang ceritanya Dalam bentuk word Jadi kalian gak lupa Dan gak bingung kalau lagi ketemu Salah satu Sim yang merupakan warga Manurung Disini ada tulisannya keluarga Mama JJ Ada Mama JJ Ada Bapak Adam Itu suaminya Ada dua anaknya Namanya Dahlia dan Poppy Dan juga ada Kucing Oren Bernama Oyen tentu saja Biar masuk gitu ya Namanya dengan Dengan karakter si Kucing Orange ini Untuk karakter dari keluarga ini sendiri Mama JJ itu aku bikin dia jadi internet personality Seperti karakter Mama Dede yang ada di dunia nyata Terus aku bikin dia juga berkerudung Ya aku mirip-miripin lah ya sama Mama Dede Tapi 100%nya kayak mirip banget gitu Hanya terinspirasi saja Karena aku gak tau situasi keluarganya Mama Dede yang asli kayak gimana Ini beneran made up semua dari imajinasiku sendiri Jadi di karakter Mama JJ ini Dia tuh punya suaminya namanya Bapak Adam Bapak Adam ini dia seorang guru gengs Jadi kalian Kalau misalnya kalian download keluarga mereka dari galeri aku Namanya Megalianti Tertera juga di description box Kalian akan lihat kalau job si Bapak Adam ini Adalah seorang guru Dan mereka punya anak namanya Dahlia dan Poppy Aku lupa deh aku bikin mereka kembar atau enggak Pokoknya mereka tuh masih young adult dua-duanya Dan Dahlia dan Poppy ini Dua kakak beradik yang beda banget personality-nya Kalau si Dahlia ini tipikal Anak pertama yang menurut kata orang tuanya Dan dia tuh punya cita-cita jadi Kayaknya aku pengen jadiin dia ini deh Mungkin dokter hewan gitu ya Biar kita punya karakter yang kerjanya di dokter hewan Di Manurung Universe ini Sedangkan Poppy dia itu pengen banget Berkecimpung di dunia musik Jadi dia suka main gitar Dia suka nyanyi Pengen banget punya band Dan Kayaknya agak bertentangan sedikit ya Dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh kedua orang tuanya Karena kedua orang tuanya kan yang Antara rohani banget Atau ya kayak edukasi banget Sedangkan Karir sebagai musician itu Hal yang Termasuk Tidak biasa lah ya Di kuping Atau di kehidupan Kedua orang tuanya Jadi dia berusaha sebaik mungkin untuk Meyakinkan orang tuanya Bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk dia Dan dia akan stay Sehat gitu ya Di lingkungan yang baik juga Nggak ikut ugal-ugalan Seperti mungkin yang ada di Pikiran orang tuanya Kalau Musikian itu ya ugal-ugalan Tapi dia berusaha Meyakinkan orang tuanya bahwa Tenang aja pak bu Everything's gonna be alright lah Intinya kayak gitu Jadi Apa ya Keluarga ini dinamikanya kurang lebih Seperti itu Tidak 100% harmonis Karena tidak ada yang keluarga yang 100% harmonis ya kan Pasti ada Kurangnya juga Dan Si kucing Oyan ini Kalian nanti akan sering lihat Lewat-lewat Ketika lagi Nonton mini video klip Jadi di akhir speed build Itu biasanya aku menyertakan Mini video klip Biar kalian lihat Gimana sih vibe rumah ini Ketika lagi dimainin Di game kalian Gitu Biar keliatan lebih realistis aja Nanti ya kalian akan ketemu juga Sama karakter-karakter Yang tadi aku sebut-sebutin Nah untuk rumahnya sendiri Bagian depannya udah mulai Hampir selesai Aku lagi landscaping aja Sedikit demi sedikit Ya Nyecil-nyecil Untuk rumahnya sendiri Ini mirip banget Sama rumahnya Si Yasmin Model-modelnya tuh kayak Kolonial-kolonial gitu Rumah peranakan ya Dan Agak warna-warni juga Karena kan Ini rumahnya mama jejah ya Aku merasa dia adalah Dia tuh baby boomer bukan sih ya Pokoknya dia Generasi yang Udah jauh lah Dari milenial Dan juga gen Z Makanya stylenya juga Style orang-orang Jadul gitu ya Makanya Aku pengen bikin rumah ini Yang tipikal Rumah orang kaya Tapi udah tua gitu loh Jadi Dia menganggap yang Kayu-kayu jati Yang banyak ukirannya Terus Sofa yang dari kulit Dan yang pake paku payung itu Ya kan Itu adalah Strata tertinggi Dari Style furniture Untuk orang kaya gitu lah ya Pokoknya Nanti kalian akan lihat sendiri Gimana Style-nya akan evolve Dan akan Aku tunjukkan lewat Rumah ini Dan juga Tadi aku mau bilang apa ya Oh Ini tuh rumah Aku miripin stylenya Sama keluarganya Yasmin Karena Rumah ini letaknya tuh Kayak Masih satu jalan Sama rumahnya Yasmin Dipisahkan oleh Tiga Community lot deh Kalau gak salah Jadi memang aku mikirnya Karena mereka berada Di satu jalan Jadi style rumahnya pun Mirip-mirip itu Gengs Itulah sebabnya Aku milih style rumah yang kaya gini Dan rumahnya sendiri Satu tingkat aja Karena aku ngerasa Mama JJ sama suaminya kan udah lumayan tua Kayaknya kalau misalnya kita bikin rumah yang tingkat Kasian banget gak sih Kayak naik turun tangga Aku aja yang masih muda Kayak ngap gitu loh Ngebayangin mereka harus naik turun tangga Makanya aku bikin Jadi Satu lantai aja Terus disini Kita lihat Aku lagi mendekor Dapurnya Untuk dapur Ruang makan Dan ruang tamu Itu Open space Karena Aku pengen terlihat lebih luas aja Kayak gitu Dan aku Pernah punya temen Yang Rumahnya tuh Mirip kayak gini Semuanya open Terus Terlihat lebih homey aja sih Kalau menurutku Dan juga gak terlalu cluttered Aku pengen Tetap bisa bernafas Di rumah ini Seperti itu Untuk dapurnya sendiri Kayaknya kita akan Segera selesai ya Aku cuma kasih Pernak-pernik aja Yang sekiranya cocok Untuk berada disini Dan sekarang kita akan Masuk ke ruang tamunya Untuk di ruang tamunya Aku pakai sofa Yang dari Expansion Pack Ranch Dia stylenya kan Memang yang kayak Sofa-sofa kulit Yang sering aku temukan Di rumah-rumah orang kaya Di Indonesia gitu ya Yang sebenernya aku gak suka banget Karena satu Kalau didudukin licin Dan dua Bisa jadi gerah gitu Karena nempel-nempel di kulit Aku gak suka Tapi entah kenapa Orang-orang kaya Yang sudah mulai Berusia gitu ya Suka banget sama sofa ini Jadi Kita masukin aja Sofa ini Di rumahnya Mama JJ Dan juga Aku tidak lupa Kasih Bangku-bangku Yang Tentunya dari kulit juga Tapi ada paku payungnya Kalian pasti ngerti lah Yang aku maksud apa Yang stadet-stadet gitu ya Seperti kalian lihat Di Single chair Di pelotongnya Mama JJ Ini Dan untuk Ruangannya sendiri Aku ganti Cetnya Jadi bukan kuning Tapi aku ganti Jadi kayak merah Marun gitu Karena aku ngerasa Jadi lebih cozy aja Kerameknya pun Aku ganti Jadi coklat tua Jadi lebih intimate aja Gitu rumahnya Dan Aku Pas ngerubah Warna cetnya Jadi warna merah Jadi kayak ngerasa Oh ini nih yang cocok Gitu Buat rumahnya Mama JJ Dan Untuk di ruang tamunya Sengaja aku kasih Tempat duduk yang banyak Karena mungkin Mama JJ Sering kedatangan tamu Atau Kedatangan saudara juga Jadi Aku Banyakin di Tempat untuk Duduk-duduknya Dan juga Untuk Meja makannya sendiri Aku pilih yang Paling besar Dan aku Pakai bangku yang Dari expansion pack range Juga Ini karena Kayak Matching gitu lah Sama sofanya Terus Aku ngeliat Kayaknya emang Cocok banget sih Ada di rumah Karakter seperti Mama JJ Seperti kalian lihat Disini tuh Gak terlalu Cluttered Gak terlalu kayak Mepet-mepet Antara satu barang Dengan barang yang lainnya Jadi sim kalian Bisa bergerak Dengan leluasa Lagi-lagi Kalau misalnya Kalian mau download Bangunan ini Ada di Galeri Desum Sepataku Namanya Megalanti Tercantum juga Di description box Dan mungkin Ini akan aku Upload juga Trayfilesnya Lewat Patreon Jadi ada beberapa Bangunan yang Aku Upload Trayfilesnya Di Patreon Link Patreon Juga ada Di description box Jadi jangan lupa Ceki-ceki Karena di description box Itu banyak banget Informasi Yang Kalian bisa Cek gitu ya Kayak Patreon Atau kalian mau Kalau misalnya Mau support aku Bisa Jadi member Nah Jadi member Nanti kalian bisa Nonton Tayangan ulang Dari Livestream Livestreamku Kenapa sekarang Makin Worth it Jadi member Karena Gengs aku mau Ngasih tau Kayaknya aku Gatau deh Aku udah pernah Ngumumin ini Di video Yang non-livestream Ata belum Jadi aku Mulai dari Minggu kemarin itu Udah full time Di Simsalabim Gengs Jadi akan Lebih sering Livestream Dan juga Lebih sering Upload video Non-livestream Untuk Livestream Sendiri Aku jadi Setiap hari Senin Selasa Kamis Dan Jumat Dan juga Hari Minggu Optional Itu kalau Minggu Nanti aku sama Danu Atau sama Bintang tamu Yang lainnya Kalau untuk Weekdays Aku ngambil Satu hari Libur Yaitu hari Rabu Untuk weekend Aku ngambil Satu hari Libur Yaitu hari Sabtu Jadi Karena Satu minggu itu Aku akan Livestream Lima kali Jadi bakal Banyak banget Tayangan-tayangan ulang Yang bisa kalian Check out Bukan check out ya Apa namanya Kayak Kalian Check and Recheck gitu ya Kalau misalnya Kata anak Zaman dulu Dan juga Membership itu Mulai dari 10 ribu Per bulan Jadi Dengan Membership Yang paling Bawah Kalian tetap Bisa Nonton Tayangan ulang Dari Livestream Kuk Kalau misalnya Kalian Belum mau Jadi member Gak apa-apa Tapi nanti Nunggunya Satu bulan Setelah Livestream Tersebut Tayang Untuk bisa Mengakses Tayangan ulangnya Seperti itu Dan juga Kalian bisa Nyawer Tentu saja Ada link Sawernya Di bawah Terus Abis itu Ada apa lagi Kalian bisa join Discord juga Disana Banyak teman-teman Yang lain Yang juga Cinta banget Sama The Sims Para penikmat Sims Salbim Yang lainnya Jadi kalian Bisa bertukar Pikiran Bertukar cerita Sharing Sharing Sim kalian Atau build Kalian yang udah Pernah kalian Buat Jadi kalian Bisa menemukan Komunitas Pencinta The Sims Yang lain Dan juga Mereka Lovely Jadi pasti Kalian Sangat Disambut Dan Di Apa ya Dan di Take care Sama teman-teman Yang lain Jadi langsung aja Discord juga gratis Kalian gak perlu Bayar apapun Kalian udah bisa Akses Discordnya Terus apa lagi ya Yang ada Pengumumannya Aku pikir-pikir dulu Oh untuk video Non-livestream Ada jadwal barunya Juga gengs Jadwal barunya itu Di setiap hari Senin Rabu Dan juga Sabtu Kalau misalnya Nanti ada Perubahan jadwal Atau penambahan Jadwal Akan aku share juga Di Discord Jadi gak ada salahnya Kalian Join Discord Karena nanti Aku akan banyak Banget Kirim Berita-berita terkini Terkait Simsalabim Entah itu upload Atau live Entah itu jadwal baru Atau aku harus Pindahin jadwal Dan lain sebagainya Jadi Langsung aja Cek Discordnya Simsalabim Oke Dan karena aku ada Quiz juga Gitu setiap hari Jumat Karena aku bikin quiz Buat berbagi Dengan yang lainnya Menyambut Jumat berkah Seperti itu Dan sekarang Kita udah masuk Ke kamar Anak pertama Dari Mama Jejeh ini Tadi yang sebelumnya Itu kamar anak kedua Makanya agak-agak Kayak grungy gitu Dia suka musik Yang agak-agak Grunge rock Pop rock Gitu ya Nah sedangkan Anak yang pertama ini Dia Anak telenovela Banget lah ya Dia suka warna pink Warna merah Dia suka Kisah-kisah cinta Suka drama Jadi memang Agak bertolak belakang Sama adiknya Tapi mereka akur Gengs Gak berantem Aku bikin mereka Tetap akur Satu sama lain Dan sekarang Kita masuk ke Kamar utama Yaitu adalah Kamar Mama Jejeh Bersama suaminya Bapak Adam Dan disini Aku bikin Kamarnya yang luas Banget Dan Terlihat adem Dan aku gak Kasih banyak penak-penik Juga disini Dan disini ada Ruang Kayak ruang komputer Kecil gitu Karena aku di part yang ini Kalian lihat sekarang Agak bingung tadi Mau ngapain Tapi Akhirnya aku memutuskan Untuk kasih ruang komputer Mungkin dia kayak Upload-pload konten Atau email-email Sama klien-klien mungkin Jadi dia punya Akses komputer yang lebih cepet Ketika dia Lagi di kamar gitu Karena ruang belajaran Satunya lagi Itu ada di Depan Dan mungkin itu dipakai bersama Bareng anak-anaknya juga Gitu Karena ruangan Kamar anak-anaknya itu Lumayan kecil Jadi aku gak Bisa Masukin Kayak ruang belajar Disitu Akhirnya Aku bikin Yaudah kita bikin Ruang belajar bersama aja Dan disini ada ruangan Kayak wardrobe Kecil Buat mama JJ Mungkin dia Mau endorse Gamis-gamis Mungkin ya Sambil mirror selfie Bisa disini Dan ada tempat duduknya juga Biar dia gak Harus berdiri terus Karena kan dia udah Elder ya Udah senior Jadi harus memper Mudah dia Dalam Bergerak Jadi gak Gak perlu Diri terus Gitu Kayaknya aku ngomong Mulai epetan ya Ini udah malem Tadi aku bis live juga Jadi ngomongnya udah agak epetan Jadi mau dimaafkan saja Dan sekarang kita masuk Ke ruang belajar Ya Abis ruang belajar Kayaknya akan Segera masuk ke Kalaman belakang Seperti yang kalian lihat Mungkin tadi sekilas ya Disini juga ada kolam renang Karena apalah rumah Ruang kaya Tanpa kolam renang Gitu kan Kalau di Indonesia Walaupun jarang dipakai Tapi tetap harus ada kolam renang Dan untuk ruang belajar sendiri Sangat-sangat simple Aku kasih beberapa Aktivitas dan skills Seperti ada laptop Terus ada paint easel Terus tadi aku juga Naruh gitar Di kamar anak keduanya Biar dia bisa Latihan-latihan gitar Untuk memujudkan mimpinya Menjadi seorang musician Dan juga Jangan lupa Di akhir video Seperti tadi aku bilang Ada mini video klip Kalian akan Berkenalan langsung Dengan karakter-karakter Dari keluarga Mama Jejeh ini Jadi Makasih banyak gengs Dan nonton sampai sini Semoga kalian suka Sama speed buildnya Jangan lupa Join live stream Di hari Senin Selasa Kamis dan Jumat Dan juga hari Minggu Dan nantikan terus Video-video non-lifestream Di setiap hari Senin Tabu Dan juga hari Sabtu Jadi makasih banyak Nonton sampai sini Makasih banyak Kita support kalian Sampai sekarang Untuk sampai lagi Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax